Jangan sampai Bapak Ibu perkataan ini terjadi juga dalam hidup kita Yang sesungguhnya kita adalah orang tua Yang tentunya memiliki anak, memiliki keluarga Justru kita yang mungkin tidak pernah mengingatkan anak-anak kita Bagaimana mau pergi beribadah, bagaimana mengingat Tuhan dalam hidup kita Jangan sampai hal itu terjadi juga kepada kita Ini tentunya perenungan yang amat besar Bapak Ibu bagi kita yang hadir pada saat malam hari ini Bagaimana kehadiran kita sebagai pemimpin dalam keluarga Pemimpin dalam jemaat, pemimpin dalam pekerjaan di mana Tuhan menghadirkan kita Benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik Senantiasa mengandalkan Tuhan yang adalah satu-satunya itu Bukan ala-ala lain Tetapi terkadang Bapak Ibu Kita telah menukarkan ala kita Dengan jabatan yang kita miliki Dengan pendidikan yang tinggi yang kita miliki Atau dengan semua materi yang kita miliki Yang mungkin sudah berlimpah Posisi Tuhan kita mungkin sudah di posisi yang ketiga Yang pertama kita posisikan dalam hidup kita Adalah semua yang kita miliki dalam dunia ini Bapak Ibu dan saya Kita harus belajar Bahwa semua yang kita miliki Keistimewaan yang kita miliki dalam dunia ini Kita harus paham bahwa itu adalah tidak kekal Rumah mewah saudaraku Mobil mewah Uang yang miliar Itu akan tinggal di dalam dunia ini Ketika kita kembali kepada sang halik kita Yang memberikan kehidupan kepada kita sekalian Jadi semuanya kita harus belajar ingat Bahwa semuanya itu adalah sementara tidak kekal Yang kekal adalah saudaraku Bagaimana kita menjalani kehidupan dengan baik Senantiasa belajar Melakukan firman Setiap firman Baik itu kita baca sendiri Atau kita renungkan Kita dengarkan sama seperti malam hari ini Atau lewat khutbah-khutbah yang lain Itu yang perlu kita pelajari Itu yang perlu kita selalu lakukan dalam hidup kita Semoga Kita masih diberikan umur yang panjang Ya Bapak Ibu Jadi jangan kita menyiayakan kesempatan yang ada Ingatlah Bahwa Tuhan kita Adalah Allah yang cemburu Ya itu dalam 10 firman Bapak Ibu yang pertama ya Ingatlah Allah kita itu adalah Allah yang cemburu Dia tidak ingin Dia tidak mau Kalau ada anaknya yang mau menduahkan dia dalam hidupnya Jangankan dia menduahkan Allah Bapak Ibu Dalam perjalanan rumah tangga kita pun Kalau kita diduahkan bukan main sakit hati Atau tidak sakit hati Bapak Ibu Bapak Adir Kapenanta Pasti sakit hati Apalagi Tuhan Yang empunya hidup saya Yang empunya hidup kita semua Pastilah dia sakit hati Pastilah dia cemburu Ketika kita menduahkan dia dalam kehidupan ini Jadi yang sebenarnya Bapak Ibu Bagaimana kita memposisikan Allah yang pertama Dalam hidup kita Barulah yang lain-lain yang kita miliki Dalam dunia ini Karena Tuhan tidak melarang kita memiliki semua itu Tetapi Tuhan mau saudaraku Kita mencari dia terlebih dahulu Lalu firman jelas dikatakan kepada kita Bahwa semuanya itu Akan ditambahkan kepada orang-orang Yang sungguh-sungguh mengasihi dia Tanpa diminta Bapak Ibu Ketika kita mengenal Tuhan Ketika kita takut kepada Tuhan Dalam segala hidup kita Dia berjanji kepada saya dan kita semua Bahwa semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita Kita belajar Bapak Ibu ya Bukan berarti kita tidur-tidur dan berkat itu datang Tetapi Tuhan mengatakan Berdoalah dan bekerjalah Artinya itu Berdoa kepada Tuhan Meminta kepada Tuhan Lalu kita berusaha Lalu kita berusaha Melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada Masing-masing kita Menurut talenta karunia Allah Dalam pribadi masing-masing kita Kita semua yang hadir pada malam hari ini tentu pekerjaannya tidak sama Pendapatannya pun tidak sama Sering saya katakan hal ini Agar supaya bagaimana Bapak Ibu benar-benar Bahwa kita mengandalkan Tuhan yang adalah Empunya segala-galanya itu bagi kita Terlebih Bapak Ibu saudara-saudara yang kekas dalam Tuhan Kita sebagai orang Toraja Yang tentunya dikatakan bahwa Masih dipengaruhi oleh kultur Toraja Seringkali harga diri Dilekatkan dengan status sosial yang kadang disebut tanah atau kasta Ditunjukkan melalui kemampuan Melaksanakan adat Baik itu oleh Rambutuka atau Rambut Solo Rambutuka atau sukacita Ya seperti perkawinan Pengucapan syukur Ya Rambut Solo Pada saat pesta Orang meninggal Bapak Ibu saudara-saudara Kaslam Tuhan Terkadang disini kita melihat Bahwa orang itu adalah orang yang hebat Menurut kita Karena dia bisa melakukan ini Dia bisa melakukan itu Semua dia lakukan Karena dia memiliki banyak materi Bagaimana dengan kita yang tidak berpunya Ini yang menjadi persoalannya Ya Tetapi itulah keadaan kita sebagai orang Toraja Biasa dikauh Tuh apa katanya ini enak tumati Eh Keturunan apa Katu mati Biasa dikauh Keturunan Pum Wah Bahasa kita ini bahasa orang Toraja Biasa Tapi entah sadar Mesyulut Solanasang Kumua kita Memandang lagi hal itu Tidak akan pernah lagi bertanya Ketika anaknya mau dinikahkan Tidak lagi bertanya Mencari-cari Ini keturunan dari mana Tanya siarkah Kaunan dulu tondokna Kaunan baktu hamba ya Sulu Solanasang Todi suak-suakasian Todi perhamba Enadien apa Alangki sidok A Alangki sidok B Itulah kaunan Seakan-akan saudaraku bahwa Kaunan itu Bukan ciptaan Tuhan Sementara orang yang dikelas atas Yang katanya Turunan Pum Ya mana ya Saya pikir bahwa kita ini orang Toraja Karena kebetulan saya juga Besar 18 tahun di Toraja Baru saya merantau Kita rakannya Pas 18 tahun saya meninggalkan Toraja Saya memang tidak terlalu Mengenal Sisi itu mediko Tidong apa Sesangana Ya keden tomate Tidong apa Setu dibenda Lain sebagainya Saya tidak terlalu paham Tetapi Bapak ibu Saudara-saudaraku yang kekas Dalam Tuhan Kembalilah Kita sebagai orang Yang telah diselamatkan Di dalam Yesus Kristus Tidak ada lagi Kaunan Tidak lagi Ada turunan Pum Tetapi kita mau belajar Mengakui sesama kita Bahwa dia dan saya Adalah sama-sama Ciptaan Yang diberikan Kemuliaan Allah Dalam kehidupan ini Tidak ada lagi hamba Ya Semuanya Saudaraku Telah dihapuskan Di dalam Yesus Kristus Biar kita mengenal Siapa sesama kita Siapa saya Jadi berbahagia kita Saudara-saudaraku yang kekasih Dalam Tuhan Yang mungkin Status sosial kita Tidak sama Dengan yang lain Karena sesungguhnya Kita sama Di hadapan Sang pencipta kita Yaitu Tuhan yang kita sembah Di dalam Yesus Kristus Saudara-saudaraku yang kekasih Di dalam Tuhan Bagaimana dengan Ibrani Pasal 13 Ayat 6 Apa yang mau Disampaikan kepada Saya dan Saudara-saudara Kekasih Tuhan Di dalamnya Dikatakan Banyak memuat Nasehat-nasehat Yang ditujukan Kepada umat Tuhan Bagaimana kita Mau menjadikan Tuhan Sebagai penolong Satu-satunya Di dalam kehidupan Ini Bukan siapa-siapa Tetapi Tuhan Adalah satu-satunya Penolong kita Yang ajaib Dalam hidup kita Mau mengajari Kita juga Bagaimana kita Menjaga Dan memelihara Kasih Persaudaraan Bagaimana Saudara Menjaga Kasih Persaudaraan Saya pikir Kita mulai Dari kata-kata Kita Kita bertutur Kata Jangan sampai Orang ini Tersinggung Ketika saya Berkata-kata Supaya Persaudaraan Kita tetap Aman Rukun Dan damai Kita harus Selalu Menjaganya Dengan baik Dan benar Itu yang pertama Terus yang kedua Bagaimana kita Bisa memberi Tumpangan Kepada orang Yang membutuhkan Pertolongan kita Mungkin Ada saudara-saudara Kita Datang dari Tempat yang jauh Tidak punya rumah Kita ada Untuk memberikan Tumpangan Atau mungkin Kita melihat Dia berjalan Kaki jauh Sekali Kita punya motor Kita punya mobil Baiklah Kita memberikan Tumpangan Kepada saudara kita Yang belum Sempat punya motor Yang belum Sempat punya mobil Itu yang Tuhan mau ajarkan Kepada saya Dan kita Bagaimana Saudara kita Mengingat Orang-orang Hukuman Yang dilakukan Dengan Sewenang-wenang Mengingat Saudara-saudara kita Ya Marak-maraknya Sekarang Bapak Ibu Saudara kita Siapa Saudara kita Yang mungkin Ya Ada masalah Di penjara Seperti Sambo Terkadang Saya pikir Begini Bapak Ibu Sambo Sambo Pun manusia Biasa Ya Walaupun Dia sudah Dikaruniai Oleh Tuhan Titel Pangkat Yang sudah Sangat Tinggi Sudah Bintang Dua Tetapi Tetap Dia adalah Manusia Biasa Ya Jadi terkadang Ya menurut Menurut saya Sejarah pribadi Ya memang Hukuman harus Dijalankan Tetapi kita harus Menghormati Sesama kita Itu Sudara-sudara Kas Tuhan Ya Yang berikutnya Saudaraku Bagaimana kita Menghormati Perkawinan Ya Sebagai orang Percaya Cukup Satu kali Menikah Kecuali Kalau Maut Telah Memisahkan Itu baru Bisa lagi Ya Bapak Ibu Ini bukan Saya yang katakannya Tetapi ini Firman Tuhan Yang mengatakannya Sebagai orang Yang mengenal Yesus Sebagai orang Yang sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Cukup Satu kali Apapun Masalahnya Apapun Persoalannya Kita harus Belajar Taat pada Janji Yang kita Telah Ikrarkan Di hadapan Tuhan Dan sesama Kita Berikutnya Ada lagi Bapak Ibu Tidak Menjadi Hamba Uang Bukan Berarti Kita tidak butuh Uang Saya sangat butuh Uang Kita sebuah Butuh Uang Tetapi Jangan Sampai Mengejar Uang 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 Apa yang Dicari Orang Uang Mulai Dari pagi Sampai Malam Besok Uang Dan lain Sebagainya Tetapi Tidak Tidak Pernah Mengingat Tuhan Yang Adalah Sumber Penolong Dalam Hidup Kita Kita Harus Mencari Itu Tuhan Suruh Kita Bapak Ibu Berdoa Dan Bekerja Kita Bekerja Untuk Mendapatkan Upah Mendapatkan Uang Mendapatkan Materi Mendapatkan Makanan Dan lain Sebagainya Tetapi Ingat Mengingatkan Saya Terlebih Dahulu Dan Kita Semua Bagaimana Mencari Uang Yang Baik Dan Benar Berikutnya Dari Lukas Pasal 14 Ayat 7 Sampai 14 Bagaimana Menceritakan Yesus Yang Sedang Berada Perperjamuan Makan Di rumah Salah Seorang Pemimpin Orang Farisi Dimana Tamu Berusaha Untuk Duduk Di tempat Yang Terhormat Jelas Sekali Tadi Dalam Pembacaan Kita Bapak Ibu Mengatakan Bagaimana Ketika kita Pigi Diundang Oleh Orang Duduklah Di tempat Yang Rendah Jangan Kita Mencari Tempat Yang Terhormat Karena Jangan Sampai Kita Sudah Duduk Di tempat Yang Terhormat Lalu Tuan Datang Tuan Pesta Mengatakan Kamu Harus Di tempat Yang Terendah Alangkah Malunya Kita Bapak Ibu Kalau Kita Diperlakukan Seperti Itu Tetapi Firman Ini Mengajari Saya Bagaimana Kita Hidup Merendahkan Kita Mencari Tempat Yang Rendah Siapa Tahu Nanti Ketika Tuan Pesta Melihat Kita Dan Dia Mau Mengatakan Bahwa Duduklah Di tempat Yang Terhormat Luar biasa Bapak Ibu Itu Yang Kita Cari Dalam Hidup Kita Sebagai Pengikut Yesus Kita Mau Seperti Itu Bapak Ibu Mulai Sekarang Kita Harus Belajar Rendah Hati Tidak Perlu Sombong Dengan Apa Yang Kita Miliki Sudah Saat Ini Tetapi Kita Harus Terus Belajar Bagaimana Hidup Merendahkan Hati Kita Dengan Segala Kemauan Yang Ada Karena Kita Sadar Benar Saudara Saudara Kekasih Dalam Tuhan Bahwa Semua Yang Mewa Semua Yang Istimewa Yang Kita Miliki Saat Ini Pada Akhirnya Tidak Akan Kita Bawa Kembali Ketika Tuhan Memanggil Saya Dan Saudara Saudara Kita Akan Diberikan Tempat Yang Istimewa Oleh Tuhan Ketika Kita Senantiasa Hidup Berkenan Menjalani Kehidupan Anugerahnya Selama Kita Menumpang Dalam Dunia Yang Sementara Bukankah Itu Kerinduan Kita Bersama Kita Mau Diberikan Mahkota Kehidupan Yang Tidak Bisa Diambil Oleh Siapapun Dari Kita Masing-masing Bukannya Kita Mau Bersaing Saing Di Dalam Dunia Yang Sementara Ini Tetapi Mari Kita Bersaing Untuk Mencari Tuhan Melakukan Yang Baik Untuk Kemuliaan Bagi Sang Pemberi Kemuliaan Itu Bagi Saya Dan Kita Semua Darah Sudaraku Yang Kekasih Di Dalam Yesus Kristus Tentunya Banyak Hal Yang Sudah Boleh Kita Dengarkan Lewat Firman Pada Malam Hari Jadi Intinya Sudara Sudaraku Yang Kekasih Dalam Tuhan Janganlah Kita Mendoahkan Tuhan Kita Dalam Kehidupan Ini Marilah Kita Menjalani Kehidupan Kita Dengan Baik Dan Benar Bersama Dengan Tuhan Marilah Kita Terus Belajar Dan Belajar Tentang Firmannya Dalam Hidup Kita Karena Lewat Firmannya Bapak Ibu Sudaraku Kita Mengenal Siapa Kita Mengenal Siapa Tuhan Dalam Hidup Kita Yang Kita Lakukan Dalam Hidup Ini Walaupun Terkadang Dikatakan Bapak Ibu Bahwa Firman Tuhan Itu Terkadang Keras Terkadang Keras Datang Kepada Kita Terkadang Mungkin Menyinggung Perasaan Kita Tetapi Itu Mungkin Pas Kebetulan Bapak Ibu Tapi Jangan Kita Pernah Mengatakan Bahwa Sang Penghutbah Telah Menyinggung Saya Tidak Bapak Ibu Itu Firman Harus Disampaikan Mau Keras Atau Mau Lembut Tetap Harus Disampaikan Bagaimana Kita Harus Menjalani Kehidupan Ini Dengan Baik Selagi Masih Ada Waktu Dan Kesempatan Yang Tuhan Anugerahkan Dalam Kehidupan Ini Terpujilah Kristus Haleluya Amen Terpujilah